Pemirsa Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Senin pagi. Selain Menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala Bin, Kepala Staff Kepresidenan, Wakil Kepala Staff Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik. Demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. 48 Menteri Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Kiberan Raka Buming Raka. Pelantikan Kabinet Merah Putih ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 133 P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Selain Menteri, Presiden juga melantik lima pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala Bin, Kepala Staff Kepresidenan, Wakil Kepala Staff Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mantan Menko Mariting dan Investasi, Luhut Pingsar Panjaitan, turut dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pembacaan Sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang diikuti para Menteri dan pejabat setingkat Menteri. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden berfoto bersama para Menteri di tangga Istana Merdeka. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Damaru Jaksana, INUS melaporkan.